Kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pecah di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan, Senin 18 September 2023. Seorang yang kota polisi bernama Brittu Agung dikabarkan meninggal dunia, seusai mengalami luka tembak dalam insiden tersebut. Kasat gas humas operasi damai kartens 2023, yakni AKBP Bayu Suseno, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan lokasi kontak tembak berada di kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Patpah, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tibur. Baku tembak pecah saat aparat keamanan sedang melakukan patroli. Hingga berita ini ditayangkan oleh kami, sekira pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan tim satgas tindak operasi damai kartens juga tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB. Selain itu, saudara, di hari yang sama, pada malamnya sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, juga terjadi penembakan terhadap dua orang warga sipil. Diketahui penembakan tersebut terjadi di kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Di mana saat itu kedua korban berada di tempat kedukaan atau sedang melayak, yang berlokasi di depan pasar lama, tepatnya di Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil. Kemudian, sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Timur, dikebarkan kedua korban kembali ke rumah, tepatnya di Jalan Okpol, tepat belakang guest host yang berdampingan dengan rumah korban. Saat berada di dapur untuk menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai kedua korban. Akibat penembakan itu, korban bernama Regina Pitdana, berusia 50 tahun mengalami luka tembak di atas pergelangan kaki kiri. Kemudian, korban kedua, yaitu Jonas Kalak Mabin, 35 tahun mengalami luka tembak pada mata kaki sebelah kiri. Sementara itu, AKBP Bayu Suseno mengatakan, kedua korban telah dievakuasi guna mendapat penanganan medis di rumah sakit umum daerah Oksibil. Terima kasih telah menonton!